Halo Sobat Era Netizen, kali ini Mimin mau berbagi cerita inspiratif yang dibagikan di media sosial yang sudah disukai puluhan ribu orang dan dikomentari ribuan orang. Yaitu tentang orang-orang yang sukses dan tidak melupakan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya baik dalam hal kasih sayang maupun bantuan di masa sulit. Kisah pertama Laki-laki Perancis ini waktu bayi dirawat dan diasuh oleh seorang PRT. Ketika ia sudah dewasa dan kaya ia kembali mencari pengasuh yang merawatnya 38 tahun lalu tersebut. Rupanya ia sangat terkesan dengan asuhan dan cinta kasih yang ia terima dari pengasuhnya tersebut. Alhamdulillah pria Perancis itu bisa bertemu kembali dengan pengasuhnya tersebut di Pantai Gading, Afrika Barat. Ia tentu saja sangat gembira. Ia lalu memberinya hadiah 10 juta frank, sekitar 180 M, dan memberinya gaji bulanan sebagai rasa terima kasihnya telah dirawat, diasuh, dan dicintai dengan sepenuh hati sewaktu masih kecil. Sungguh kisah tentang cinta kasih dan balas jasa yang indah dan menakjubkan. Kisah kedua Diceritakan oleh seorang teman yang bertemu dengan suami dan istri di Bandara Changi, Singapura. Suami dan istri tersebut sedang berlibur ke tiga negara, Singapura, Malaysia, dan Bangkok. Dan mereka dibiayai sepenuhnya oleh salah seorang mantan murid si istri yang dulunya guru SD. Jadi kisahnya adalah bu guru SD ini pernah menolong seorang siswa yatim yang sangat miskin. Si anak sering tidak masuk dan kalau masuk selalu lemah dan tidak bisa konsentrasi. Ketika ditanya ternyata dia selalu kelaparan dan tidak selalu bisa makan setiap hari karena begitu miskin. Oleh gurunya ia pun selalu dibawakan sarapan dan setiap pulang sekolah diajak ke rumahnya untuk ikut makan siang di rumahnya. Si anak membalas budi dengan ikut membersihkan rumah atau mengerjakan apa saja yang bisa ia lakukan. Si guru sering membawakan makanan, pakaian, atau apa saja kebutuhan si anak untuk dibawa pulang. Hal ini berlangsung terus sampai si anak SMA dan pindah ke Jawa karena dapat beasiswa. Mereka lalu putus hubungan. Ternyata si anak bisa melanjutkan sampai kuliah dan lulus lalu bekerja di Singapura. Karena prestasinya bagus ia lalu dipindah ke Eropa. Tidak lama kemudian ia memutuskan keluar dan mendirikan usaha sendiri. Usahanya berhasil dan ia jadi kaya raya. Begitu ia punya kesempatan untuk pulang ke Indonesia maka ia segera mencari ibu guru yang membantunya dulu. Sekaranglah waktunya untuk membalas budi kepada ibu guru yang telah menyayanginya sejak kecil tersebut. Berbagai macam hadiah telah ia berikan kepada ibu guru yang telah ia anggap sebagai ibunya sendiri itu. Liburan ketiga negara itu hanya salah satu hadiahnya. Mimin selalu terkesan dengan kisah semacam ini karena itu membuat kita yakin bahwa kebaikan akan selalu membuahkan kebaikan, baik berupa materi ataupun dalam bentuk lain. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan pada teman-teman guru agar selalu berbuat baik pada murid-muridnya, utamanya memang yang perlu diperhatikan dan perlu ditolong. Siapa lagi yang akan menolong, memerhatikan, dan menyayangi mereka kalau bukan para gurunya sendiri yang sudah seperti orang tua mereka sendiri di sekolah. Sekolah adalah ladang yang sangat besar untuk kita, para guru, untuk menanam benih kebaikan pada murid-murid kita. Tidak semua orang punya ladang luas untuk menanam benih kebaikan seperti para guru. Dalam hal ini para guru sangat beruntung dibandingkan dengan profesi lain. Gimana sobat menurut kalian? Apakah di antara kalian ada yang merupakan seorang guru, pembantu rumah tangga, PRT, atau memiliki profesi mulia lainnya? Jangan bosan untuk selalu berbuat baik ya. Semoga suatu saat akan mendapatkan kebaikan dan kelimpahan rezeki.